Intro Innalilahi wa inna ilahi rojiun Kesedihan datang dari dunia hiburan tanah air Hal itu datang kepada Ustadz Solmet Yang mana tepat tanggal 11 Juli 2021 Sang ibu dari Ustadz Solmet Mengembuskan nafas terakhir Tangis pun tak terbendung dari mata Ustadz Solmet Yang baru saja kehilangan sang ibunda tercinta Ustadz Solmet pun memberikan cerita dan penjelasan Jika sang ibunda sudah hampir 2 tahun Melakukan cuci darah Emak saya ini Sudah hampir 2 tahun ya Melakukan cuci darah Setiap hari Selasa dan Jumat Seminggu, Senin dan Namun Seminggu 2 kali Dan itu sudah berjalan Kurang lebih 2 tahun Sampai akhirnya Mungkin karena terlalu sering bersentuhan Dengan rumah sakit Saat si darah Karena kan kalau orang si darah itu Harus cek Selalu cek kesehatan Di musik-musik Sebetulnya Terdeteksi Kalau rumah itu kemudian Kena covid Nah karena kena covid Rumah sakit gak terima Untuk cuci darah Tidak terima untuk cuci darah Saya juga bingung Sementara cuci darah itu kan Seperti kebutuhan Buat orang yang gagal ginjal itu Seperti kebutuhan Kalau tidak maka Suaranya akan bercampur Dengan kajun Yang boleh dibilang ya Jadi kotor Yang bersih Karena ginjalnya tidak lagi berfungsi Setelah drop Masuk ICU Kemudian Dipakai oksigen Yang agak sedikit Berat gitu ya Maksudnya itu Lebih dari Biasanya Tapi tetap aja Masih drop Sampai akhirnya Di ventilator Dengan Kehendak perlu Subhanahu wa ta'ala Perluah panggil Masa yang hari ini Sudah satu minggu Atau mungkin Lapan hari Gitu sembilan hari Setelah Dinyatakan Kena covid Tapi memang Karena Ya kondisi emas Memang harus Mestinya gitu ya Seminggu dua kali Itu rutin Tapi Apa daya Rumah sakit Yang selama ini Menerima Tidak menerima Karena covid Sembilan Saya ditelepon dokter Dokter menyampaikan Kondisi Ibu Sudah menurun Ausat Dari mulai Fensinya Dicoba dengan Krus Obat Terus Akurasinya Sudah mulai turun Makin turun Saya sudah berasa Ya Allah Udah Udah pasrah Ya malam itu Jam sembilan Sebetul udah pasrah Bahwa Ada kabar Apalagi nih Tinggal nunggu kabar Gitu Nah jam setengah Satu Saat yang lain Sudah tidur Saya juga sudah tidur Saya tidur di luar Itu HP Saya selalu cas Karena saya takut Ada info-info Berita soal Bagaimana Benar juga Jam setengah satu Ditelepon Bahwa Mas Sudah Tidak ada Pak Ustaz Meninggalnya Sang ibu Membawa luka Yang sangat mendalam Bagi Ustaz Solmet Tidak hanya Usaha Kesan-kesan pun Tercurah Dari mulut Ustaz Solmet Ia mengatakan Terlalu banyak Kesan bersama Sang ibu Bunda Ustaz Solmet Pun menceritakan Bahwa dirinya Yang menyuapi Sang ibu Bunda Untuk terakhir Kalinya Ya Alhamdulillah Saya rutin ya Terus Menjalani rutin Sweb Ya Alhamdulillah sih Saya enggak April kan Dua lebih dulu Yang makanan Ya Gimana ya Hilir mudik Tidak bisa dicegah ya Karena Ibu Apa Emak saya ini Rumah sakit Rumah Rumah sakit Rumah Rumah sakit Rumah Enggak bisa Dihindari Gitu ya Mungkin ada Persentuhan Atau Ada Apa namanya Interaksi Yang kita enggak tahu Saat Saat di rumah sakit Jadi ya saya Tidak Tidak terlalu Mau pusing Sebetulnya Memikirkan Misalnya Dari mana Kenanya Atau Mau bisa kena Sudahlah Ini semua Takdirnya Allah Subhanallah Terlalu banyak Kesatnya Sebenarnya Udah Sepanjang Hidup saya Terlalu banyak Keindahan Keindahan Saya dapat Bahkan Di akhir Menjelang Wafatnya Semua anak-anak Saya mau suka Semua Saya Istri Juga Saya Saya Berangkat Saya Suapin Masa Dan Saya tumben Ngerekam Video Ternyata Sudah itu Utama Terlalu Saya Suapin Emak Mau makan Mau 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 disuapin Apa enggak Suapin Terus Saya ajak Bercanda Biasanya Emak Enggak Mau disuapin Sudah Ambil air Terus Jajahin Obat Kalau kemarin Mau disuapin Walaupun Kondisinya Memang Covid Tapi Saya Tidak Tahu Lagi Siapa Lagi Yang Harus Menemani Dia Siapa Lagi Yang Harus Mendampingi Dia Di Tengah Orang-orang Yang Saya Cintai Juga Harus Saya Lindungi Harus Saya Jaga Istri Saya Anak-anak Saya Dan Saya Maju Menjadi Garda Terdepan Karena Kapan Lagi Saya Menjaga Perasaan Untuk Saya Layani Dia Dengan Itulah Kenapa Kemudian Hampir Tiap Hari Saya Sweb Saya Sweb Demi Menjaga Kesehatan Tapi Di sisi lain Saya Juga Harus Menjaga Perasaan Alhamdulillah Mudah-mudahan Itu menjadi bagian terindah Di akhir perjalanan Emak saya Saya Masih Bisa Menyuapi Masih Bisa Melayani Masih Bisa Memberikan Obat Masih Bisa Menyiapkan Oksigen Masih Bisa Membawa Ke rumah Sakit Masih Bisa Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dengan Segala Resiko Yang Saya Hadapi Mudah-mudahan Emak Saya Sedih Itulah yang dirasakan Hati Ustadz Solmet Saat ini Kepergian Sang Ibunda Menjadi duka Yang mendalam Bagi Sang Ustadz Ketabahan Di dalam dirinya Pun Tercurahkan Saat dirinya Mengatakan Bahwa Itulah Takdir Sebagai penutup Ustadz Solmet Pun meminta Doa Untuk Ibundanya Dan Keluarga Dan Mendoakan Ibunya Agar Kelak Ibunya Bisa Masuk Surganya Allah Allah Subhanallah Subhanallah Yang 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 Umumnya Tapi Saya Ingin Kelak Kami Anak-anak kami Cucu-cucunya Bisa Mengenang Kumpungnya Dan Mendoakan Mereka Di tempat Ini Dengan nyaman Dengan penuh Kebahagiaan Karena Memang Situasinya Saat ini Pandemi Sehingga Orang yang Dinyatakan Covid Tidak mudah Mendapatkan Apa namanya Tempat Pemakaman Menurut Semua Pemirsa Seluruh Tanah Doakan Emak Saya Semoga Allah Mengampuni Segala Desa-dosa Memaafkan Kesalahan Menerima Amal Baik Dan Ibadah Dan Semoga Semua Kebaikan Yang Dicatat Oleh Allah Menjadi Tiket Yang Meringankan Masa Yang Dan Menjadi Tiket Kelak Di akhirat Masuk Terima Kasih Buat Pemirsa Yang Sudah Mendoakan Semoga Kita Semua Diberikan Sehat Panjang Umur Dan Diberikan Oleh Allah S.W.T Kebaikan Kebaikan Dari Setiap Takdir Yang Datang Kepada Kita Doakan Saya Juga Doakan Istri Semoga Kami Kuat Dan Lebih Kuat Lagi Menerima Apa Yang Allah Tentu Kepada 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 Kepada